Taiwan merupakan salah satu negara tujuan favorit pekerja migran Indonesia, baik di sektor formal ataupun informal. Di Taiwan, saya mengisi liburan dengan mengikuti kegiatan pelatihan untuk membekali diri dan menambah pengetahuan ketika pulang ke tanah air. Melalui exit program yang diadakan oleh KDI Taipei, saya belajar banyak hal dari Taiwan untuk bekal ketika membuka usaha di kampung halaman. Sebagai negara dengan julukan surganya buah-buahan, mengikuti pelatihan pertanian dengan mengunjungi daerah Beito merupakan agenda yang tepat untuk pengisi liburan. Untuk tetap menjaga kehangatan dan keharmonisan dengan si buah hati yang telah lama ditinggalkan, saya pun mengikuti pelatihan parenting yang diadakan oleh salah satu organisasi muslim bekerja sama dengan mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studi di Taiwan. Selain itu, saya juga pernah mengikuti pembuatan minuman cincu naica atau bobati minuman yang sangat populer dari Taiwan. Bagi Anda yang ingin mengasah keterampilan menulis mandarin, juga terdapat kelas-kelas gratis yang bisa Anda ikuti saat liburan. Bagi Anda yang mencintai dunia literasi, juga bisa dikembangkan menjadi sebuah prestasi. Karena, pegiat sastra di Taiwan sangat peduli tentang perkembangan sastra migran, salah satunya dengan mengadakan lomba Taiwan Literature World for Migrant. Bahkan, KDII Taipei juga pernah mengadakan lomba esai KDII Taipei pada tahun 2019 dan tahun 2020. Demikian tadi info kegiatan yang bisa Anda ikuti saat liburan untuk bekal ketika pulang ke tanah air. Selain bekerja di Taiwan, kita juga bebas berkarya dan mengekspresikan hobi yang kita miliki. Pemerintah Taiwan dan KDII Taipei sangat mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan pekerja migran Indonesia. Jadi, kegiatan apa yang Anda sukai saat liburan? Bermigrasi aman dan nyaman di Taiwan.